Pemirsa seiring penurunan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM menjadi level 3 di sejumlah wilayah di Indonesia mulai menggelar pembelajaran tatap muka. Meski pembelajaran dilakukan, namun sifatnya masih terbatas dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Perasaan bahagia tengah menyelimuti siswa-siswa SMA Negeri 2 Jember ini yang akhirnya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka yang dikelar di sekolahnya. Sebelumnya mereka hanya mengikuti pembelajaran daring saja. Meski demikian, SMA Negeri 2 Jember menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas dan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum masuk, mereka harus mencuci tangan dan dicek suhu badannya. Jika normal, mereka langsung diperbolehkan masuk kelas masing-masing. Mohamad Edi Suyanto, PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jember berharap tidak ada siswa dan siswi yang nantinya terpapar COVID-19 lantaran penyelenggarannya dilakukan dengan disiplin prokes yang ketat. Begitupun siswa dan siswi telah menjalani vaksinasi sebelum digelar tatap muka. Kaitannya tentu yang pertama tentang level kabupaten, kita kan juga level 3 ya. Sesuai dengan garan mendagri, tentu saja mereka yang level 3 itu bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka terbatas ya. Dan atau itu PJC, pembelajaran jarak kawin. Selain di Jember, Jakarta, rencananya juga akan menggelar pembelajaran tatap muka yang sempat tertunda. Penderapan protokol kesehatan ketat, para tenaga pengajar dan siswa juga dipastikan harus telah menjalani vaksinasi COVID-19. Kami berterima kasih pemerintah pusat, satger pusat memberikan kesempatan 50 persen, kecuali untuk beberapa yang belum dimungkinkan. Nanti kami akan pelajari ya, kita tidak boleh gegabah karena kita tahu di banyak negara terjadi sekolah dibuka, ternyata terjadi klaster baru di sekolah. Jadi kita akan pelajari, nanti dinas kesehatan, dinas pendidikan dan lain-lain yang terkait akan mempelajari, nanti Pak Gunur akan putuskan. Dalam waktu dekat, Uwagup juga akan mengumumkan rencana sekolah tatap muka setelah mempertimbangkan beberapa hal, agar nantinya pembelajaran tatap muka tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Jember, Jawa Timur dan Jakarta, Bambang Sugiarto, Rani Sanjaya, AINews melaporkan.